Jangankan coklat, mah hatiku, kukasih semua buat mu, apa sih coklat? Papa, papa, cobain dark coklat ya. Aku belum selesai, udah pindah sini. Yaudah lah ya. Gak ada harganya, man. Ada. Gak ada, ini master collection gak ada. Mahal, Pak. Biar dia. Pagi-pagi guys, kita di Swiss. Malam ini, malam terakhir kita di sini. Karena besok kita akan berangkat ke Paris. Karena anak-anak mau main Disneyland. Dan juga kita mau ngerayain tahun baru, maan tahun baru di sana. Ini, mereka lagi publik. Ya, biasalah anak-anak kecil kalau lihat suatu kayak supermarket. Yang banyak pilihannya kayak mau ngambil aja. Ya, gak peduli kita gak punya uang sini lah. Kita gak ngerti caranya. Ya udah. Kita mau gak mau kita berusaha. Itulah jadi orang tua guys ya. Jadi kalian ini yang masih jomblo. Seneng-senengin dulu. Yang masih pacaran. Bener-bener harus irama dulu. Ya, gak mungkin bisa langsung. Ya, semuanya sama. Gak bisa. Tapi paling gak saling ngerti. Saling bantu. Jadi semuanya pas married tuh tidak kaget gitu. Kok gini, kok gini, kok gini. Ya gini nih, Kak. Yuk, let's go. Terima kasih. Ayo, anakku. Nah, kita sudah sampai di Zurich. Kita coba lihat tuh. Lihat nih. Dari Bern, kita dari Ben. Zurich. Cuma 50? 5. 5 menit. Kita cepat ya. Itu beda kota loh. Jadi kayak misalnya Jakarta ke Surabaya. Surabaya. Cuma 55 menit. Kita ke pesawat. Zurich itu kita mau cari coklat. Kita ke coklat factory. Terus habis itu ada yang mau beli... ...something-something lah ya. Ini kita ada di stasiun di Zurich. Di kelihatan banget ada satu perbedaan di sini semua lightingnya. Pake Swarovski. Gak tau kenapa mungkin dari sini asalnya kayaknya. Swarovski. Ya, namanya sih dari sini. Keren banget. Tuh. Stasiun ada begini ya. Ini mau ngopi tapi itu mau pipis. Jadi kita ambil prioritas dulu. Karena mau pipis tapi... ...harus pake koin di sini. Koinnya kita gak punya. Karena kita punya... ...euro tapi di sini punya... ...mata uang sendiri. Jadi kita gak ada. Harus bawa... Mr. Arifin untuk... ...menyelesaikan... ...pertoiletan. ...pertoiletan. Jadi kita ikut pindah beli kopinya. Aduh... ...ternyata masih naik ke kursi lagi. Kiranya udah nyampe. Banyak PR. Ini... Ini... Swiss B. Terima kasih telah menonton! Kita sudah sampai di Chocolate Factory Leather Rock, ini yang terkenal, tapi emang rasanya mantap. Yuk kita lihat sini apa. Kita ada beli tiket ternyata. Ada apa? Ada apa? Ada yang bisa dibanting. . ...brown color. Feel a certain amount of resistance. A deep clear break. That tells us it's fresh. Hmm. Warm chai. Terima kasih telah menonton! Coba, coba. Boleh kamu tolong saya? Oh, oke, tentu. Ini seperti yang saya makan. Nah sekarang mama. Ini coklat fontaine. Anget. Creamy, manis. Ini jadi kayak coklat pertama pertama dengan coklat coklat. Wow. Manisnya bikin layar sakit enggak? Enggak. Ini manisnya enggak buat seret. Ini enak banget, lihat tuh. Jude udah kayak makan obat. Asa mereka aja yang nyobain coklat. Walaupun aku tuh penyuka coklat saya tapi enggak ngerti gimana caranya, apa varian-variannya, tapi aku juga mau coba ya. Ini mesinnya ini menarik banget mesinnya. Ini katanya white coklat. Kayak mancarannya nih. Tarik bang. Tarik apa tekan? Tarik, dorong. Oke. Kita coba satu ini ya. Ini coklatnya kalau belum jadi kayak gini nih. Jadi keras. Ya kayak gini nih enak banget. Dia masih anget. Papa, papa. Cobain dark coklat ya. Aku belum selesai udah pindah sini. Yaudah lah ya. Udah berapa kali di white coklatnya. Dia suka banget white coklatnya. Ini ada asin-asinnya tapi amat. Aku mau variasi dulu. Aku mau mix antara dark coklat sama white coklat. Rasanya kayak apa. Wih, tiap tuh turunnya. Misalnya beda-beda ini milk coklat. Dark coklat white coklat. Oke. Makasih. Oke. Oke. Kita akan mix dengan yang white coklat. Kok dimix? Udah cobain yang coklatnya? Udah. Aku mau mix dulu. Gila white coklatnya enak banget. Makanya ini enak. Di sini terus. Oke. Ini dia. Kita variasi in white and dark. Ada-ada aja dia ini. Ini gabung. Memang hitam tidak sama putih. Kurang bisa bersatu. Dia punya rasa yang kuat masing-masing. Jadi lebih better kalau dark coklat dark aja. Yang white white aja. Kalau dimix agak. Ya enak tapi. Terlalu. Kelihatan berlawanan. Hmm. Rasa kacangnya. Kerasa banget nih. Ah wanginya. Tunjukin mana beli coklatnya. Kakak beli coklat apa aja? Ada. Ada. Ini. What the flavor is that? I think the same. Same. Just a package. Ini yang rasa popcorn ya. What's this one? Ultra rare one. Ultra. And. And then there's this big box. Hey that's mine. Yeah they all. And then there is the green one. Hmm. They all like it. Okay. Ini gua mau nyobain ini dulu nih. Lihat. Ini yang. Master Collection. Ini yang Master Collection. Semua ada harga. Yang Master Collectionnya gak ada harganya. 135 gram. Master Collection. Aku mau coba Masternya tuh kayak apa rasa. Gak ada harganya mah. Gak ada. Gak ada ini Master Collection gak ada. Mahal Pak. Biasanya harganya juga Master. Kita coba dulu tuh si Master. Nah yang gini, yang gini bener nih. Gini nih. Kalo abis satu orang kayak gini pasti sakit leher nih. Kenteng leher. Apalagi Roy hadek gua tuh. Aduh. Minum teh manis satu gelas. Bang picitin bang. Leherku kenteng. Ya sudah beres. Ternyata keuntungan kalo kita langsung ke factorynya adalah. Dapat harga lebih murah dan diskonnya banyak. Lumayan lah. Jadi dapat coklat yang asli. Yang enak banget. Yang fresh. Terus dapat harga spesial juga. Karena kita jauh-jauh kesini. Jauh kesini. Biasanya kan orang belinya di deket-deket. Jadi yang dapet-dapet nanti dari mamanya Cleo. Spesial. Kalian beruntung sekali. Karena kita juga gak bisa bawa banyak-banyak. Berat. Sepat ini katanya kayak kampungnya mereka. Perkampungan tapi di sini juga keren. Mereka kaya gara-gara coklat ini juga. Gara-gara coklat. Terus sebenarnya ya seger. Seger banget. Terus temannya rapi. Dari sini masih keliatan tuh. Snownya juga ada di atas itu. Terus tempat yang paling berkesan sih. Factory gaya. Kita bisa cobain macam-macam coklatnya. Terus pilihannya banyak. Dan rasanya memang enak. Ini enak sih. Jangankan coklat ma. Hatiku ku kasih semua. Buat mu apa sih coklat. Lah derek. Coklat ma. Mau dimakan gak? Mereka. Oke saya makan coklat yang ini ada. Kita udah di Zurich. Ini lampu-lampu yang banyak banget ya di sini. Dan ini kayaknya tetap pusat ekonomi mereka. Jadi lebih rame dari bank yang kita, tempat kita hidup. Ini kita naik ram. Ram itu kayak city trainnya mereka. Jadi di jaring itu ada yang begini tapi rapi. Cuman ini pilih yang bagus sebenernya. Karena kan kemarin kita udah ke gunung. Dua hari itu terang benderang. Dan waktunya kita memang gak ke gunung dia hujan. Jadi sebenernya ini pas banget. Karena kita turun. Kita mau lihat-lihat di sini. Gak ada apa aja. Yuk.